Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kasus ini adalah kasus politik murni, bukan kasus hukum murni Buktinya jaksa penuntut umum pun tidak bisa membuktikan Satu, suku mana yang saya minat, agama mana yang saya listakan Nomor tiga, ras mana yang saya letirkan Nomor empat, antar golongan mana yang saya berikan ke jalan kekisian kepadanya Tidak ada, jaksa penuntut umum tidak bisa menyebutkan Satupun dari Sara yang dimaksud Pasal 280 ITE itu harus melibatkan Sara Yaitu suku agama khas dan antar golongan Tidak bisa hanya melibatkan bara Satu, bara yang dibakar dendam kesumat Dua, bara yang meneruskan produktivitas hukum Tiga, bara yang menghormatkan rasa yang tidak adilat Empat, bara yang menurut negara ini Jadi negara para perista agama yang mempersekusi demokrasi Dugaan saya bahwa ini adalah kasus politik Beliau meminta maaf dan mengaku ini hanya politik Nomor tiga, salah satu ahli ITE dari Mentor Tuntur Salah satu dagi diorang perus undang-undang ITE Dia berpendapat bahwa selama tidak ada subjek hukum yang jelas Maka tidak ada kasus sebelum Itu disarankan dari undang-undang ITE Agar jika tidak ada darurat Dan seperti yang saya tegaskan tadi Di depan masyarakat hakim bahwa memang tidak ada kasus ITE yang menjerat Mereka-mereka yang pro-rezim gitu Faktanya seperti itu Jadi kita patuh curiga bahwa undang-undang ITE pasal 28 ini Ujaran kebencian ini kan memang lahir Di tahun ketika untuk mengamankan AHOK mungkin ya Supaya AHOK aman, tidak ada ujaran kebencian Sehingga siapa saja bisa ditangkap Siapa saja yang sepertinya ada hubungannya dengan AHOK ditangkap Karena kita curiga memang undang-undang ITE ini Ujaran-ujar Undang-undang yang sengaja untuk menjadi perangkap kepada aktivis Yang tidak pro-rezim Jadi, ini memang undang-undang Memang undang-undang politis juga Akhirnya kita mencurigainya Adiós Adiós